Hai Odesa Ukraina tahun 1982 si cantik maya cibur dan isyai sebagai putih berhadapan dengan Vladimir Malaniuk partai catru ini diawali dengan varian pertukaran pada Grunfeld Defense Maya cibur dan isyai selanjutnya menderung pion ke M4 dan setelah menukarkan kuda di C3 Vladimir Vladimir Malaniuk menempatkan gajah ke G7 Buda putih F3 pion ke C5 penteng ke B1 hitam rokado pendek Maya selanjutnya melangkahkan gajah ke E2 Menteri ke A5 putih rokado pendek Menteri makan pion di C3 pion ke D5 Menteri hitam kembali ke A5 Maya cibur dan isyai selanjutnya melangkahkan gajah gelap ke G5 menyerang pion E dan setelah Vladimir Malaniuk memproteksi pion dengan menteri ke C7 Maya mengeser menteri ke C1 Vladimir Malaniuk selanjutnya melangkahkan gajah ke G4 gajah putih ke F4 menyerang pion ke E5 kuda hitam ke D7 penteng E1 kuda menyerang pion ke B6 langsung dijawab dengan pion ke D6 dan setelah menukarkan pion di petak D6 Vladimir Malaniuk meletakkan pion ke D7 dan setelah gajah melarikan diri ke D7 Maya meletakkan gajah gelap ke H6 gajah gelap hitam menghindar ke H8 kuda putih ke K5 Vladimir Malaniuk selanjutnya meletakkan gajah terang ke petak F5 hancaman terhadap benteng dan pada posisi ini Maya Cibudanise membuat langkah kejutan dengan tujuan meletakkan gajah terang di petak C4 Maya dengan segera mengeliminasi kuda yang sedang menjadi penjaga petak tersebut dengan pertukaran pengorbanan pengorbanan penteng makan kuda pion makan penteng tentu saja gajah putih ke C4 Vladimir Malaniuk mempertahankan diri dengan gajah ke H6 tapi kemudian datang lagi pertukaran pengorbanan yang kedua yakni benteng makan gajah pion hitam makan penteng langsung dibalas dengan langkah powerful menteri putih ke F4 langsung mengancam skagmat dalam satu langkah dan selah hitam menjawab dengan langkah definitif terbaik yakni menteri ke D7 Maya Cibudanise membuat sebuah manuver cerdik yakni gajah ke P5 dan setelah langkah ini Vladimir Malaniuk langsung menyerah Vladimir Malaniuk terpaksa menyerah karena sekarang sang menteri hitam telah kehilangan akses pelindungan pada petak F7 dan tentu saja jika menteri pergi contohnya dengan makan gajah di P5 maka skagmat satu langkah menteri putih ke F7 contoh yang lain jika pada buisi ini hitam mencoba bertahankan diri dengan menggeser benteng ke F8 maka gajah putih makan menteri dan jika benteng hitam makan menteri akan berhadapan dengan skagmat dua langkah gajah makan pion skag benteng meletup skag ke F7 tentu gajah makan benteng skagmat air 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 Terima kasih telah menonton!